I love you. Wah, Berto. Sepertinya ini grimace kayak gini. Gimana ya? Tapi nggak apa-apa lah. Aku cuma... Ya, di sana tuh ada jalan untuk menuju rumah. Itu rumah pacar aku. Yang ada mobil dua. Siap. Oh ya, gitarnya mana? Gitar dipegang. Seperti itu. Jadi, di sini saya mau ngamen ke rumah pacar aku itu. Nah, aku sebenarnya ini termasuk kelakuan yang konyol, kan? Betul, bos. Nah, tapi aku kalau nggak ngelakuin hal ini, aku nggak mungkin tahu tuh. Karena ya zaman sekarang tahu sendiri, kan? Ya pacar aku tahu kalau aku naik mobil. Tapi di sana kalau aku yang ngamen kayak gini, dia pikirannya bakal aneh. Betul. Ya bisa bilang aku pinjem mobil atau gimana, kan kayak gitu. Tapi aku nggak pernah naik pajero ini. Nanti kamu dapat setengah jam, aku nggak usah kasih kode apapun sama kamu. Siap, baik. Dalam keadaan apapun, kamu dari jam sekarang. Oke. Siap. Jangan setengah jam. Siap. Ya satu jam ya. Baik, bos. Satu jam setengah jam kamu merapat langsung ke halaman depan mobil yang itu. Siap, baik. Oke. Saya mau lewat sana dulu ya. Siap, bos. Siap, bos. Oh iya. Tolong ambilin masker saya, bertul. Sama topi, bertul. Baik, bos. Siap, bertul. Mana? Maskernya mana? Astaghfirullah. Baik, bos. Oke, siap. Kamu parkir mobil ini yang aman ya? Siap, bos. Saya jalan dulu ya. Siap, bos. Hati-hati, bos. Oke, siap. Sepertinya si Citra ada temennya tuh. Wah. Ini kesempatan besar buat aku nih. Ya aku ingin tahu. Kalau aku ketemu ngamen kayak gini. Citra ngiranya aku gimana ya? Dan sekarang. Tepatnya. Eh ada temennya kayak gitu. Wah. Enggak sia-sia nih. Aku punya ide kayak gini. Ya mau gimana pun aku harus tahu. Citra sebenarnya gimana sama aku. Permisi. Permisi. Temen Citra ini tahu sama aku. Makasih ya mbak. Citra. 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 Pelangi pelangi. Pelangga indahku. Eee. Eee. Hayy. Coba deh kamu lihat. Kayak biasanya. Coba deh. Makasih pak. Mas bentar. Iya. Loh, sayang. Masih kamu kan? Kamu emak. kamu ngapain jadi pengaman kayak gini Aduh iya aku lupa di sini rumah kamu ya aku dua kali kan kesini kamu sejak kapan jadi pengaman kayak gini Iya aku gimana ya lagi bukannya pacar kamu nih pengusaha iya kan tapi tapi kok kamu sama ini bohong atau kamu cuma pura-pura jadi juragan kayaknya emang iya deh maksudnya pelakuan kamu setiap hari kayak gini iya gimana aku aku bener aku lupa kalau ini rumah kamu ya gini aja gini aja sayang saya aku minta maaf ya kan ini udah kamu ketahuan kalau aku ngamen kayak gini dan disini juga ada temen kamu ya udah aku minta maaf bersama kamu kamu belum minta maaf tapi kamu apa-apaan sih kalau sebenarnya siapa sih kau pengamen atau kamu juragan ya pengamen laset udah jelas-jelas dia kesini ngamen ini ada apaan sih kok rame-rame kedengeran kedalem Oh coba deh kamu lihat kamu kenalkan loh ini kok peter citra iya sayang sayang saya aku minta maaf ya Iya aku aku enggak ada niat untuk bikin malu kamu di depan temen-temen kamu sayang tapi kalau udah kayak gini gimana Iya aku aku beneran lupa kalau sekarang gini ya kalau kamu emang pengamen kamu tuh nggak usah bilang sama aku kalau kamu juragan ataupun pengusaha kayak apa kayak kamu jujur kenapa kalau udah kayak gini Iya gini-gini Oke kalau aku beneran iya pengamen Hai masa iya kamu mau nerima aku dulu ya terus tapi bukan berarti kamu harus bohong gitu kak sama Citra sama aja kamu nipu dong Iya tapi kan aku dulu deketin Citra bawa mobil ya takut Citra enggak mau sedangkan Citra terus mobil itu mobil siapa iya mobil aku mana ada seorang pengamen punya mobil ya pinjem sama tunya Cit ya iyalah udah pasti pinjem kamu tuh kalau hidup apa adanya ya aku udah apa adanya ya kalaupun kamu apa adanya kamu nggak bisa miliki aku ya itu udah takdirmu kamu nggak usah bohong yang aku dong kamu seharusnya sadar diri ngaca dulu kalau mau ngertiin cewek Citit gini sayang sayang gini ya udah udah nggak usah dibahas ya aku minta maaf gimana nggak mau bahas dengan kamu kesini ngamen apaan kamu kamu lupa kalau di rumah aku Iya aku kan pernah jemput kamu dengan ngantar kamu ke sini terus kamu ngapain ngamen disini yang nggak tahu aku lewat yang sebelah sana kan aku nggak tahu kamu kalau munculnya disini eh kamu lupa ingatan tapi ada bagusnya juga loh kalau dia lupa jadi kamu bisa tahu tuh latar belakang dia yang sungguhnya kayak apa ya juga sih eh gini-gini Mbak Mbak kayak yang merendahkan aku kayak gitu nggak usah nyalahin temen aku saya nggak merendah ya emang kenapa kalau aku bener-em misal kalau aku beneran ngamen nih sekarang emang kenapa hei kamu berharap aku mau sama kamu kalau kamu emang beneran jadi pengamen Citam kok kayak gitu sih terus kamu maunya aku nerima kamu apa adanya Iya sekarang dua ribu berapa masa iya pacar aku seorang pengamen matur dimana muka aku Citam kok sampai kayak gitu sih apa karena semua ini ada di depan temen-temen kamu kamu tahu lah kehidupan aku gimana untung aja temennya Citra yang tahu cuma aku sama macinun kalau yang lain tahu bisa malu ya udahlah Cit kenapa kamu sekarang nggak mau dipegang aku kamu seharusnya seder diri kulit kamu yang kayak gini mau pegang kulit aku yang sadar dong kamu bermodal kayak gini mau bahagiain aku Cit kamu nggak usah main tendang-tendang kayak gitu emang kenapa ya ini kan aku kayak gini dapet uang terus kamu bangga dengan penghasilan kamu yang cuman berapa sih dari ngamen eh gini-gini ya ini ya gini seorang pengamen itu kan enggak mencuri kita menjual suara kita Hai Oke kamu juga oke memang suara aku enggak enak sekarang tapi daripada aku mencuri mending aku ngamen terus kamu selama terus-terus apa yang kamu malukan kalau aku seorang pengamen aku malulah ya malunya dari mana kamu sadar nggak sih pengamen tuh dikasih cuma 1000 2000 5000 10.000 ya setidaknya aku berusaha untuk jual suara aku mau jadi ikut akademi nggak bisa akademi ya aku suara kayak gitu mau ikut cita akademi terus kamu selama ini ngajak aku nongkrol citra ngelawat kan bener ya udah suara kamu nggak enak gimana senarnya jumal lima lagi kemana satu bala kalau beli mending nggak mampu kamu dong permenukan aku di depan teman-teman aku nah terus aku nggak mau lagi ada hubungan sama kamu Wow jadi berat maksudnya kamu mutusin aku ya cuma gara-gara aku nggak sengaja ngamen di rumah kamu kamu maunya aku bertahan sama kamu oke no problem kamu mutusin aku tapi jangan pernah menyesal kamu mutusin aku ya maaf ya dalam kehidupan aku nggak ada kata menyesal untuk menyingkirkan kerikil kayak kamu oke siap aku terima apalagi kamu cuma seorang pengamen kayak gini eh harga diri gitar aku lebih besar daripada nggak usah ngomongin harga diri kamu aja nggak punya harga diri kalau kamu punya harga diri kamu nggak bakal nggak bakal bisa datang kesini untuk menampakkan muka kamu yang seorang pengamen kayak gitu yaudah aku terima keputusan kamu ya kamu harus terimalah nah tuh itu ada mobil yang arah kesini kan mobil apa itu yaudah tandanya pengamen mau pulang hahaha eh kamu tuh jangan bayangan mimpi pengamen kayak kamu mana mungkin bisa beli mobil mahal kayak gitu ya udahlah bodyguard saya sudah kesini tandanya saya mau pulang cinta kayaknya semenjak diputusin kamu dia stres deh yaudah ya stres tuh kamu kita buktikan enak banget ngomong aku stres apaan sih pacar kamu nggak jelas banget sih udah nipu kamu bener-bener tapi kalau kalau aku ngeliat dari kehidupannya sih kayaknya kayaknya dia bukan pengamen sih ay kenapa aku tahu banget kehidupannya gimana selama teman sama aku ya terus kamu percaya kalau misal si noval tuh punya pajero sport ya tapi aku enggak tahu enggak tahu aslinya sih padahal kita tuh udah ngeliat jelas dengan mata kepala kita sendiri apasih si noval masuk ke itu mobil pajero ya bener-benernya sambil ngunggu-ngunggu ah yaudah kalau gitu kita kita samperin aja yuk aku juga kepo nih yaudah gagal maneng bertu bentuk siapa taruh dulu gitarnya ya ya ada pacif Oh ya nih uang kamu belum aku masukin kantong ya nih uang kamu yang aku kasihkan tadi 10.000 udah mau dibahas aku masuk aku sekarang matanya ini ini bener-bener kamu iya emang mobil siapa karena aku udah bilang iya mobil ini udah jemput aku bodyguard aku jemput aku ya udah aku waktunya pulang mas emang bener masnya bodyguardnya si noval betul Pak nah tapi kenapa tadi ngamen mau tahu kamu mau tahu banget atau mau tahu apa ya sekarang gini kamu notif kamu jadi pengamen tuh apa sih Iya motif aku jadi pengamen kayak gini bencansitra aku mau tanya dulu sama kamu karena mau udah mutusin aku masih perlu kamu ingin tahu apa ingin tahu banget Iya Iya aku pengen tahu lah yaudah kamu pengamen di depan rumah aku sedangkan kamu datang jemputnya sama bodyguard kamu ya aku tadi bareng sama bodyguard aku kesini dan aku lewat sana karena aku tahu aku mencari celah dimana jalan-jalan ke rumah Citra nah setelah aku dapat ya celah dimana harus aku dari titik kedua harus datangi rumah kamu yaudah aku pura-pura jadi pengamen itu tujuan kamu jadi pengamen tujuan aku ya ingin tahu gimana sih sifat asli Citra karena Cit kamu nih cantik ya body ya bagus cewek idaman banget lah pasti aku banyak saingan tapi kamu nggak perlu lah pakai cara kayak gitu ya harus Cit ya kamu tahu ya sekarang 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 aku tahu kehidupan kamu kamu nggak bisa nerima aku apa adanya dong Mas Citra tuh bukannya nggak mau nerima kamu apa adanya cuman kan ya sebagai cewek pasti realistis lah kalau cuman pendapatan dari ngamen doang masa cukup gini mbak ya nah kehidupan di dunia ini rezeki datang dari mana saja oke misal aku beneran orang pengamen tapi kan rezeki lain aku nggak tahu aku berbisnis apa sekarang kayak gini biar singkat ya misal pekerjaanku hanya kulibangunan tapi dibalik aku kerja kulibangunan aku punya bisnis jual beli kerupuk seperti yang dimakan mbak ini ya jual beli ya apapun karena apa rezeki seseorang datangnya dari mana saja bukan dari hanya satu pintu oke kamu ngomong kayak gitu oke tapi seharusnya kamu sadar kehidupan aku gimana nah kamu sering ngantar aku nyalon sering ngantar aku ngemol terus kamu tadi datang ke rumah dengan kayak gitu kamu sadar nggak nah disitulah munculnya ide aku kenapa aku lakuin ini nyamar jadi seorang iya pengamen ya ingin tahu sifat asli kamu ternyata kayak gini ya seharusnya kamu selama sama aku sudah tahu dong sifat asli aku gimana emang kamu nggak bisa eh sifat kamu yang royal itu ya aku pengen buang nyamar jadi seorang pengamen itu kan sederhana kalau kamu nerima aku disana berarti kamu bisa membuang sifat royal kamu sekarang gini orangtuaku ngebesarin aku ngedidik aku dengan nyaman enak dan royal terus kamu datang sama aku kamu pura-pura jadi pengamen ya emang kamu pikir orangtuaku mau gini Cid aku hidup sama seorang pengamen meskipun kamu cuma pura-pura jadi pengamen Cid terkadang kita memang seperti itu tapi lebih belajar lebih baik mengubah sifat kita yang royal itu lebih akan indah Oke udah cukup cukup aku enggak enggak perlu iya basah-basi dari kamu lagi intinya mulai hari ini kita akan enggak ada hubungan lagi tapi udah tadi kamu enggak mau dipegang aku sekarang kamu enggak usah pegang-pegang ya bukan bukan gitu itu maksud aku sayang tadi aku aku tadi kan ngomong kayak gitu karena kamu cuma ya cuma nyamar jadi pengamen Iya ya udah berarti kamu sekarang juga harus sadar diri dong tadi aku sadar diri kan kamu kamu bilang sama aku kamu cintakan sama aku ya udahlah nih Mbak uangnya yang 10.000 terima kasih atas rendahan dan kamu tadi ingat ya rezeki datang dari mana saja jangan pernah merendahkan seseorang yang ya siapapun itu Assalamualaikum sayang aku betul kamu yang ngitir betul aku harus ngomong dulu dong sama kamu ayo sayang kamu harus harus ngomong dulu sama aku kamu ketanya cinta sama aku ketanya kamu sayang sama aku merubah sifat kamu aku akan pergi dari hidup kamu mana janji kamu yang mau sedusin aku kalau kita jodoh kita akan bertemu lagi suatu hari nanti nih aku akan kasih kenangan terindah buat kamu I love you selamat menikmati